Iya, saudara, ada yang bertanya, ya, seperti ini. Bang, Anda kan muslim, tapi mengapa abang sangat mencintai Yesus Kristus? Pertanyaan yang hebat, pertanyaan yang cerdas, dan saya akan mencoba menjawab semampu saya. Pertanyaan yang hebat, pertanyaan yang cerdas, dan saya akan mencoba menjawab semampu saya. Yang pertama, saya harus mengatakan, I love Yesus Christ because I'm muslim. Saya justru mencinta Yesus Kristus justru karena saya seorang muslim. Mengapa? Sebab itu adalah perintah. Yesus Christ, atau kan menyebutnya Isa Al-Masih atau Yesu Al-Masih, itu adalah sosok yang sangat dimuliakan dalam Al-Quran. Bahkan Allah SWT menghadiahkan satu surah khusus bernama Surah Maryam yang berisi 98 ayat yang menceritakan tentang Siti Maryam atau Bunda Maryam dan Yesus Kristus. Jika Al-Quran dan Allah saja menghadiahkan satu surah khusus dalam Al-Quran untuk menunjukkan rasa kinta Allah kepada Yesus Kristus, lantas mengapa kita? Yang jelas-jelas menganggui bahwa Al-Quran adalah kitab suci satu-satunya umat Islam, lantas berkata hal yang berbeda. Jika Allah saja mencintai Yesus Kristus, lantas mengapa saya sebagai hambanya yang ina-dina penuh dosa? harus membenci beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus Kristus atau Isa Al-Masih adalah sosok yang sangat-sangat sentral dalam kehidupan manusia. hanya ada dua sosok Nabi dan Rasul yang menurut saya sangat sentral posisinya di dunia, yaitu Yesus Kristus dan Rasulullah Muhammad SAW. Mengapa saya katakan demikian? Sebab kedua, Nabi dan Rasul, putusan Allah inilah yang punya banyak follower. jika di jumlah pengikut Yesus Kristus itu sekitar 3,5 miliar ditambah 2,5 miliar pengikut Rasulullah Muhammad SAW atau kaum muslimin, maka itu lebih dari separuh populasi manusia di dunia adalah follower atau pengikut kedua sosok luar biasa ini. izinkan saya bertanya untuk apa membenci sosok yang dicintai oleh Allah SWT Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh